Jadi kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan kaedah bahasa Indonesia Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan ejaan kaedah bahasa Indonesia Kaedah bahasa Indonesia ini lebih dikenal sebagai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Ya Yang biasanya disingkat jadi P-U-E-B-I Jadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Jadi kalau kawan-kawan nanti menemukan P-U-E-B-I 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 itu adalah P-U-E-B itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Selain itu kawan-kawan juga menjadi salah satu rujukan dalam penentuan kata baku atau tidaknya suatu kata Jadi untuk mengecek dia kata baku atau bukan Kita harus mengecek di KBBI gitu kawan-kawan ya Kawan-kawan ya kawan-kawan besar bahasa Indonesia Nah gitu Otomatis dong Kalau harus mencari tak harus Kalau hontos memahami semua KBBI itu kan gak mungkin gitu ya Makanya setidaknya berarti kawan-kawan kita Biar untuk mencari tahu Dia baku atau tidak berarti kita harus banyak membaca Itu banyak berlatih Nah nantinya akan bermanfaat untuk kita Oh ini nih ya bakunya Oh ini tidak bakunya Begitu kawan-kawan ya Kata baku sering digunakan untuk kalimat resmi Ataupun percakapan resmi Jadi kata baku itu digunakan dalam pidato Biasanya kawan-kawan ya Kemudian berbicara dengan orang yang lebih dihormati Dengan atasan misalkan Kemudian dengan pimpinan Biasanya kayak gitu Kata tidak baku lebih sering Kalau tidak baku sebaliknya Digunakan untuk percakapan sehari-hari Bersama teman Atau anggota keluarga Kayak kek Kayak gitu kan Ini adalah kata tidak baku Kayak Itu kata tidak baku Seperti itu kan ya dari bakunya Kata tidak baku dapat dikenali Salah satunya dari penulisannya Itu kalau tadi bakunya Begitu kawan-kawan dia Defindisi dari kata baku dan tidak baku Mudah-mudahan bermanfaat nih Lumayan sedikit menambah bahwasannya Oke next Nah ini berikut maki Berikan contoh kata baku dan kata tidak baku Mudah-mudahan nanti ada yang keluar Jadi setidaknya kawan-kawan jadi tahu Gitu kan Oh ini kata bakunya ini Gitu ya Jadi kata baku abjad Itu kata bakunya Kalau tidak bakunya abjad Contohnya ya ditulisnya Advokat ditulis Ada pi Ya pakai pi disini Ini yang tidak bakunya Advokat Abdo Itu adalah abdal Nulisnya kawan-kawan bakunya Kalau tidaknya abdol Pakai o Ahlak Atau pakai kh Kalau tidak ahlak Gitu biasa Aktif pakai F Harusnya ini pakai P Aktifitas itu harusnya pakai pi Ini tidak pakai pi Tapi pakai F Ambien Ambien tidak pakai Y ya Harusnya ambien Gitu ya Ambulans Pakai S ternyata ya Ambulans Gitu ya Ini tidak bakunya ambulan Amandemen Amandemen Amand Jadi biasa amandemen Gitu kan ya Ternyata Bakunya adalah amandemen Ya kawan-kawan bukan amandemen Gitu Analisis Analisa Tidak bakunya Oke Itu berikutnya Kemudian Andal Pakai Bukan handal ya Tapi andal Ampibi Ini tidak bakunya Antena Antena Itu baku Tidak bakunya Antena Antena Itu tidak baku Kawan-kawan Antri Antri Biasanya kita kenal Ternyata Bakunya itu Antri Cek aja di Kampus Bahasa Indonesia Tidak bakunya Antri Apotek Ternyata ya Bukan apotek Asas Ternyata Bukan ajas Astronot Bukan Astronot Astronot Itu asalnya Harusnya Astronaut Astronot Astronaut Bukan Astronot Atheist Itu bukan Atheist Atlet Itu asalnya Atlet Bakunya Atmos Atmos Biarnya Pakai E Biarnya Ajan Itu Ditulisnya Ajan Bukan A-D-J-A-N Gitu ya Nah ini wrong Oke Mudah-mudahan Nanti ada yang keluar Di soal SKD Tahun ini Amin ya Next Kita Contoh soal Nomor 1 Kalimat Yang menggunakan Kata tidak baku Terdapat pada nomor Yang tidak baku Yang mana Satu Gotong royong Saat berladang Masih membudaya Di komunitas Dayak Jalai Membudaya Berarti kata disarnya Membudaya Membudaya Kerempuan Barat Mereka bekerja Sukarela Tanpa diganjar Upas peser pun Benar ya Diganjar Pemilik ladang Cukup Mensediakan Bahan Peralatan Penanam 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 Padi Mungkin Oh iya Berarti Ini ada Dua Satu Mensediakan Serta Konsumsi Bekerja dengan Gotong royong Satu berladang Tidak semata Mampu Menekan Biaya Produksi Produksi Sudah betul Tradisi ini Juga Merekatkan Rasa Persaudara Dan Sulit Warga Oke Kawan-kawan Nih Mensediakan Mensediakan Itu Kata Dasarnya Sedia 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 Ketika Datang Kata Imbuhan Me Lalu Datang Ke Kata Ke Huruf S Kalau Ada Huruf Apa Imbuhan Me Datang Ke Kata Yang Depannya Itu K T SP Nah KTSP Ya ingat Baik itu Huruf K Huruf T Huruf S Maupun P Disini kan Huruf S Lalu Mereka Yang Diikuti Oleh PO K Kalau Mereka Diikuti Oleh PO Diikuti PO Diikuti PO Maka Si S Itu Melebur Jadi Bukan Mencedia Tapi Menyediakan Cukup Menyediakan Gitu Kalian Jadi Kalau Ada Imbuhan Me Datang Kata Apapun Itu Ya Datang Kata Kerja Terutama Menyediakan Sedia Datang Kesebuah Kata Yang Diawali Huruf K Atau T Atau S AP Jadi KTSP Sedia Kan Kata Sedia Lalu S Ini Disikuti Huruf K E Huruf K A I U E O A I U E O A E Maka Nanti S Lebur Jadi Menyediakan Nah Bukan Mensediakan Menyediakan Bahan Nah Gitu Kawan Kawan Ya Mensediakan Sama Penanam Itu Berarti Tidak Baku Tuh Jadi Kalimat Yang Tidak Baku Terdapat Pada Nomor Tiga Kawan Kawan Ya Oke Begitu Kawan Ansen Inap Inap Iji Mantap Kalau Mantap Next Soal Berikutnya Nah Ini Dia Arno Menyerahkan Blah Blah Kartu Tanda Keluarga Untuk Mendapatkan Beras Murah Panitia Lantas Memberinya Kupon Beras Dan Menyuruhnya Blah Blah Akan Tetapi Komah Mereka Kecewa Karena Berasnya Tidak Ada Sementara Itu Warga Terus Berat Tangan Mereka Pun Kecewa Dan Mengatakan Bahwa Mereka Blah Blah Kata Baku Yang Tepat Untuk Mengisi Bagian Rumpang Pada Pada Atas Adalah Blah Blah A D Fotokopi Antre Tertipu Nah Kita Lihat Yang Mana Antre Kan Bener Antre Jadi Antre Salah Ini Wrong Yang Bener Antre Antre Wrong Berarti Tinggal Ini Ketipu Antara A Sama D Fotokopi Mana Tadi Coba Lihat Fotokopi 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 Mana Fotokopi Ini GK HJK LM Oke Sini Masih Jauh Fotokopi Oh Ternyata Fotokopi Terus Kayak Gini Ya Pakai I Bukan Pakai Y Coba Lihat Kesini Soal Mana Tadi Pakai I Gak Pakai Y Oke Mana Dia Berarti Yang Ini Pakai Y Wrong Berarti Kalau Begitu Jawabannya Mana Fotokopi Yang Ini Fotokopi Antre Tertipu Iya Yang Ini Gitu Kata Pakunya Arno Menyerahkan Fotokopi Oke Kartu Tanda Penduduk Plus Dan Tentri Tapi Mereka Tertipu Jadi Jawabannya Melirat Yang Begitukan Kuan Anderson Ini Jadi Mantap Soal Berikutnya Sudah Apanya Duluan Kooperasi Mempunyai Prinsip Dasar Menyejahterakan Sejahtera Kayak Sejahtera Sejahtera Kata Dasarnya Dia Huruf S Lalu Diikuti Oleh Huruf Vokal E Datang Diawali Dengan Huruf Me Maka Jadi S Hilang Jadi Menye Menyejahterakan Gitu Kawan-kawan Menyejahterakan Bukan Mensejahterakan Gitu Jadi Dilebur Ini Jadi Hilang Jadi Menyediakan Akai Seluruh Angkatannya Dan Sebagai Keuatan Penyimbang Dalam Ekonomi Koperasi Perlu Dikembangkan Dengan Membentuk Jaringan Kedah Sama Antar Koperasi Antar Itu Disatuin Antar Koperasi Dari Berbagai Dunia Tidak Adanya Koperasi Usaha Kecil Menengah Sulit Bersaing Dengan Perusahaan Multinasional Yang Mengadapkan Prinsip Blablabla Blablabla Dan Blablabla Oke Kata Sarapan Sekarang Yang Danyakan Kata Sarapan Kata Sarapan Untuk Melengkapi Paragraf Tersebut Adalah Blablabla A Sistem Aktivitas Faktivitas Penci B Sistem Aktivitas Faktivitas Penci Terus Begitu Lalu Kata Sarapan Apa Sih Nah Disini Ada Definisinya Kata Sarapan Dalam Bahasa Indonesia Adalah Kata Yang Berasal Dari Bahasa Lain Baik Itu Bahasa Daerah Bahasa Luar Negeri Yang Kemudian Ejaan Ucapan Dan Tulisannya Disesuaikan Dengan Penuturan Masyarakat Indonesia Untuk Memperkaya Kosa Kata Sistem Itu Apa Sistem Coba Pake Huruf S Sistem Jadi Yang Sistem Salah Ini Wrong Sistem Wrong Jangan Dipilih Efektivitas Benar Produktivitas Benar Produktivitas Pake Pikan Efektivitas Pake Apa Efektivitas Ada Disini Diat Tadi Efektivitas E Huruf E Mana Coba Itu Kalau Kita Kurang Pede Efektivitas Mana Ada Nggak Efektivitas Efektiv Efektiv Mana Efektivitas 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 Pake F Efektivitas Oke Berarti Ini Mana Yang Betul Terus Produktivitas Mana Produktivitas 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 Pake P Oh Sorry Sorry Produktivitas Pake P Ada Nggak Disini Produktivitas Produk Hah Pak P Ya Produktivitas Yang Benar Efisiensi Tadi Efisiensi Pake P Efisiensi Berarti Efisiensi Yang Mana Betul Efisiensi Ada Nggak Extreme Nggak Ada Efektif Efisien Nggak Ada Nggak Ada Sayang Disini Oke Mana Coba Lihat Oke Kita Jawab Lagi Nanti Sampai Dibaca Lagi Oke Ini Kata Serapannya Sistem Sudah Bener Sistem Efektivitas Apakah Dia Produktivitas Nggak Pake F Nah Lati Ini Efektivitas Kalau Efektivitas Kalau Efektivitas Itu Pake F Kalau Efektivitas Saja Kalau Ada Pitas Nya Berarti Pake P Kayak Gini Pitas Pitas Ya Efisiensi Ya Udah Yang A Sistem Itu Bukan Nulisnya Sistem Sistem Itu Bukan Sistem Itu Bukan Sistem 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 Kauan Karena Kata Serapan Itu Mantap Soal Nomor Berikutnya Kata Berimbuhan Yang Tepat Untuk Melangkapi Parangat Sebut Adalah Sama Sama Dengan Kita Mencari Kata Apa Iya Betul Mencari Kata Baku Menghindari Mengindah Menghindar Menghindar Menghindari Semuanya Menghindari Kecuali Menghindar Untuk Menghindari Tekanan Darah Orang Tuanya Itu Menghindari Berarti Lenda Sudah Berkali-kali Ditanya Oleh Orang Tuanya Kapan Ia Akan Menikah Untuk Menghindari Tekanan Dari Orang Tuanya Itu Untuk Menghindar Dari Harusnya Gitu Kalau Menghindar Ya Pakainya Berarti Yang Menghindar Menghindar Apalagi Menghindar Menghindari Bisa Jadi Menghindar Apalagi Oke Tinggal Kita Mencari Berikutnya Menyucikan 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 Kata Mengakhir Tadi Kalau Suci Suci Dia huruf S Awas Hurufnya Kalau ada Huruf KTSP Huruf KT Atau T Ya Betul S Atau P Lalu Diikuti Kata Huruf Pokal Bukan Kata Huruf Pokal Maka Nanti Si S Hilang Jadi Bukan Menyucikan Tapi Menyucikan Menyucikan Mana Menyucikan Benar Ini Menyucikan Wrong Menyucikan Ini Menyucikan Wrong Berarti Yang Benar Yang Menafsirkan Ya Bukan Menafsirkan Menghindar Untuk Menghindar Tekanan Dari Orang Oh Ini Menghindar Harusnya Menghindari Untuk Menghindari Tekanan Dari Orang Tuanya Itu Jadi Kalau Begitu Jawabannya Yang Menyukat Untuk Ibu Ini Adalah Yang A Menghindari Menyucikan Untuk Menghindari Tekanan Dari Orang Tuanya Itu Lena Akhirnya Bercerus Terang Bahwa Sebenarnya Ia Ingin Menyucikan Diri Dengan Menjadi Biara Ati Tetapi Orang Tuanya Menafsirkan Pengakuan Lena Sebagai Upaya Lena Menolak Kelamaran Robet Gitu Kawan Ansen Inap Mantap Nek